Nah terus istri saya Ustadz sekarang dalam masa menyusui, sudah jalan sebulan ini Ustadz, dia punya utang puasa Ramadan tahun lalu. Bagaimana cara membayarnya Ustadz? Nah, syukur. Wanita yang hamil dan menyusui, tentang hukum membayar utang puasa yang ia tinggalkan semasa hamil dan menyusui, tentu disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa wanita yang hamil dan menyusui, jikalau ia khawatir akan keselamatan anaknya atau janinnya, jikalau ia melaksanakan shawum, maka semua ulama bersepakat bahwa saat itu dia boleh berbuka. Hanyasannya yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala adalah berkenaan dengan bagaimana caranya ia mengkodok shawumnya. Apakah dia cukup mengkodok atau hanya cukup membayar fidyah? Atau bahkan membayar fidyah dan mengkodok, jadi dua-duanya dilakukan. Ada tiga pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala, perbedaan pendapat para ulama ini mengingat tidak adanya dalil yang sorry, yang jelas gamlang tentang seputar hukum alhamil walmurdi', wanita yang hamil dan menyusui. Yang ada dalilnya adalah Barang siapa diantara kalian yang sakit atau dia melakukan perjalanan, maka dia boleh berbuka dan diganti di bulan-bulan yang lain. Dan Nabi SAW dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa orang yang sakit itu ada minimal dua macam secara global kita bagi. Secara rinci nanti ada pembagiannya lagi. Secara global ada penyakit yang bisa disembuhkan secara medis dan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Orang yang sakit yang bisa disembuhkan menurut hitungan medis, maka cara membayar puasa yang dia tinggalkan dengan cara mengkodok. Sedangkan mereka yang sakit yang menurut dokter muslim terpercaya dikatakan tidak lagi bisa disembuhkan, maka cara membayarnya dengan membayar apa? Fidyah. Nah sekarang dalil yang dipakai bagi wanita yang hamil dan menyusui ini adalah dalil kias. Perbandingan, sekarang mana yang lebih dekat untuk dikiaskan? Wanita yang hamil ini dikiaskannya dengan orang yang sakit yang bisa disembuhkan atau orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan. Masuk ke dalam kategori mana? Yang bisa disembuhkan. Kalau masih bisa disembuhkan berarti cara mengkodoknya adalah atau cara membayarnya dengan kodok. Bukan dengan membayar fidyah. Dan ini yang banyak dirojihkan oleh para ulama Hanabilah. Jika lu kita katakan dikiaskan dengan orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan, maka cara membayarnya berarti dengan membayar fidyah. Dan ini yang dirojihkan oleh Imam Syafiq rahimahullah. Di sana ada pendapat yang lain, itu pendapat dari Syaban Usaimin rahimahullah ta'ala. Yaitu jika lu seseorang berbukanya itu bukan karena dirinya, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Maka dia harus menggabungkan antara kodok dengan fidyah. Karena istri antum misalnya yang berbuka, itu adalah karena hamil atau karena menyusui. Demi keselamatan janin atau demi keselamatan bayi. Karena untuk menyelamatkan orang lain. Maka harus dua, kata Syaban Usaimin. Kodok dan fidyah. Kata Syesoleh Fauzan, beliau katakan dalam mulakus fikhi bahwa ini sesungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan adanya penggabungan antara kodok dengan fidyah. Kalau kodok ya kodok saja, kalau fidyah ya fidyah. Di dalam madhab Imam Syafi'i tadi bayar fidyah. Kalau guru saya Syekh Muhammad Muhtar Sengkiti, pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan yang roji adalah kodok. Tetapi Wallahu Ta'ala alam, karena masalahnya adalah masalah khilafiyah. Jikalau terjadi masyakoh, karena masalahnya masalah khilafiyah, disana menghalur ijtihad aslan gitu. Sehingga para ulang berbeda pendapat. Kalau saya pribadi selalu saya katakan, kalau bisa mengkodok maka kodok, cicil. Ya itu insya Allah tidak akan membahayakan kondisi secara umum ya. Misalnya enggak berturut-turut tuh, misalnya batalnya 20 hari, antum cicil. Tetapi kalau seandainya kondisinya itu memang sangat lemah, tidak mungkin untuk sahum. Sepanjang tahun itu. Habis itu tadi sebagian ikhwan dan akhwat masya Allah produktif. Hampir setiap tahun punya anak. Jadi istrinya antara hamil dan menyusui. Hamil, menyusui. Hamil, menyusui. Hamil, menyusui. Tidak ada istirahatnya. Ini mujahidah betul. Luar biasa perjuangan seorang wanita, seorang istri yang sholiha. Dan itu tidak akan sia-sia loh ikhwan. Istri yang sangat luar biasa ketika banyak melahirkan anak, melahirkan insya Allah para mujahid, para ulama. Apalagi seperti antum, bibit-bibit unggul ini adalah harus memperbanyak keturunan. Oke lah mereka membatasi keturunan orang-orang yang fasik, orang-orang kafir. Tapi orang-orang sholiha ini harus banyak keturunannya. Kalau seandainya istri antum hamil, menyusui. Hamil, menyusui. Hamil, menyusui. Terus kodoknya kapan? Maka kaidah mengatakan al-masyakotu tajulubut taisir. Kesulitan itu dapat melahirkan kemudahan. Walaupun yang kita rojihkan itu adalah mengkodok, tetapi ketika kemudian sulit. Karena tidak mungkin anaknya atau istri antum sangat lemah. Kalau seandainya sawum sambil hamil atau menyusui. Dan itu sepanjang tahun seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu, karena masalahnya masalah khilafiyah. Maka kita katakan bayarlah fidyah. Allah ta'ala alam.